Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke thank you, udah subscribe. Bye-bye. Kehadiran ular cincin emas menyambut awal petualangan gadis menuju situp Patengang, Bandung Selatan. Ular merupakan hewan yang dapat dengan mudah dijumpai saat berada di kawasan hutan lembat dengan suhu yang lembab. Terima kasih telah menonton! 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 Di balik sosok seramnya, Tarantula tidak berbahaya bagi manusia. Walau gigitannya menyakitkan, bisa Tarantula tergolong ringan dan lemah. Jangan sampai ada gerakan kalau tidak ingin tergigit atau tersengat Tarantula. Terima kasih telah menonton! Lihat, berarti dia posisinya ini lagi terancam atau sedang marah dan merasa terganggu. Makanya gadis juga harus mengatur strategi untuk bisa mengambil Tarantula ini. Kalau tidak, bisa langsung kegigit karena dia ini memiliki dua tari di depan. Jangan sampai ada gerakan. Kalau tidak ingin tergigit atau tersengat, Kalau tidak ingin tergigit atau tersengat, Tarantula ini posisi yang sudah cukup aman. Tangan gadis harus diam, tidak bergerak dan membuat Tarantula ini merasa nyaman di tangan gadis. Jadi di setiap kakinya dan juga badan dari Tarantula ini, dia mempunyai bulu-bulu halus yang sangat banyak. Ini merupakan alat sensor dari Tarantula untuk mencari mangsa dan juga terhindar dari predator-predator lain yang mengancam keberadaan Tarantula ini. Tuh, ini kepalanya. Sebenarnya kalau bisa dilihat atau diangkat gitu, di kepala Tarantula ini dia itu memiliki dua taring gitu. Dan taring itu yang dipergunakan untuk memangsah lawan dan melumpuhkan mangsanya. Mengandung racun juga, makanya harus hati-hati. Meski racun dari Tarantula itu tidak mematikan, ya cukup membuat bengkak atau bahkan sampai demam. Jadi jangan coba-coba mengganggu Tarantula. Asik sih ngeliatnya ya, lucu. Gemes juga. Ah, geli! Geli banget. Ada ratusan spesies Tarantula yang ditemukan di sebagian besar hutan tropis, hutan subtropis, dan daerah kering. Dan di setiap wilayah, Tarantula akan berbeda dari segi warna dan perilaku. Nih, lihat. Kalau udah kabur seperti ini, berarti dia siap-siap untuk membuat lubang dan sarang plus penutupnya dari jaring-jaring yang dibikin Tarantula itu sendiri. Nggak usah digangguin, biarkan berkembang biak dan kembali ke sarangnya. Musang pandan, ular cincin emas, dan Tarantula menjadi sahabat gadis dalam petualangan menuju situ Patengal. Terima kasih. 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 Ada cerita uniknya juga, barang siapa yang mengelilingi batu cinta Maka cintanya akan sama seperti cinta pangeran Kisantang dan juga putri Rengga Cinta menyeberang ke batu cinta Terima kasih telah menonton!